Hai teman-teman apa kabarnya nih semoga selalu sehat ya Nah kali ini dapun mukbang mau masak menu sehat nih ini sok basok pakai brokoli dan juga soun ini kuahnya itu gurih banget pakai bumbu apa ya kira-kira ditonton terus videonya sampai selesai ya ini aku udah siapin satu bonggol brokoli aku enggak nimbang ya beratnya berapa kemudian aku siram dengan air yang panas kita diamkan 2-3 menit setelah itu aku juga punya dua buah wortel cuma ini satu buahnya udah aku potong dua ya diiris-iris dipotong-potong juga aku pakai basok juga dikerat nanti kayak bunga gitu mekar dia ya dan soun nih teman-teman aku juga rendam sounnya pakai air panas setelah itu kalau udah udah sounnya udah melunak kita buang air panasnya dan kita gunting ya teman-teman supaya nanti enggak kepanjangan jadi gampang nanti untuk kita ngambilnya nah ini dia bumbunya aku pakai 1 sendok makan bawang merah goreng 1 sendok makan bawang putih goreng dikasih setengah sendok teh garam kita haluskan nah ini udah halus ya teman-teman kemudian kita didihkan air sayuran yang kita masukkan pertama adalah yang teksturnya lebih keras duluan ya kita tutup aja selama 2-3 menit setelah itu kita masukin basonya nah ini aku terlalu banyak nih pakai airnya jadi aku ambil lagi langsung kita masukin bumbu yang tadi kita halusin ya dan kita kasih lada dan juga aku kasih setengah sendok teh kaldu bubuk ini kita aduk sampai rata dan setelah itu langsung aja nanti diicip ya apa yang kurang bisa ditambahin garamnya atau kaldu bubuknya atau lada putihnya nah kalau misalnya rasanya udah oke baru kita bisa masukin brokoli yang tadi kita rendam dengan air panas ya teman-teman setelah bawang merah bawang putih yang tadi dihalusinnya masuk wangi banget deh ini teman-teman nah ini maaf banget waktu brokolinya masuk itu nggak ke record jadi setelah brokoli masuk langsung aja kita matikan apinya dan kita masukin soun juga jadi nanti nggak lodoh gitu ya sounnya kemudian kita kasih apa namanya satu genggam daun seledri supaya makin wangi udah wangi banget jadi makin wangi lagi ditambah daun seledri udah deh teman-teman jadi brokolinya dimasukin sesaat sebelum apinya dimatikan karena sebelumnya udah direndam air panas juga ya nah ini dia udah matang nih teman-teman semoga bisa menginspirasi untuk menunggu resep di rumah ya terima kasih banyak bye selamat menikmati